Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan kegiatan turun lapangan ke beberapa titik lokasi perumahan dan terminal Rawasari. Kedatangan Komisi 3 DPRD Kota Jambi ini guna meninjau pembangunan perumahan dan kondisi terminal Rawasari saat ini. Senin 13 Maret 2023, Komisi 3 DPRD Kota Jambi mengagendakan kegiatan turun lapangan untuk meninjau pembangunan perumahan di perbatasan wilayah Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Kenali, Asam Atas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Syaiful, dan diikuti oleh anggota DPRD Komisi 3 lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Syaiful, menyampaikan mengenai persoalan fasilitas umum yang harus dimiliki setiap perumahan. Kemudian mengenai persoalan terminal Rawasari, dirinya menghimbau agar pemerintah Kota Jambi dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi, agar dapat menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang menyewa kios tersebut. Selain itu, perlunya pengelolaan yang baik dalam memaksimalkan terminal Rawasari ini. Keluar dari masyarakat perumahan yang menuju perumahan itu, mereka sampai sekarang ada sebagian yang tidak tahu. Mereka, contohnya, mereka yang dioperasinya itu diperuntukkan untuk makamannya, mereka tidak tahu. Mereka, contohnya, mereka dapat ketika bagi keluarganya meninggal, ada penempatan tanah yang disediakan oleh pemerintah Kota Jambi. Mereka, memperbaiki atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang dulu didapat oleh masyarakat yang menyewa kios tersebut. Contohnya, ada satu, ada bangunan yang perlu dihap, mungkin ada yang sudah apa. Ada yang lucu katanya, ada yang fasilitasnya, akhir yang memang mestinya. Sandi, Jek TV, melaporkan.